Intro Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Sio Talks. Sebuah acara yang menampilkan para Sio terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pelawan bangsa yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Dirut PT Bank Tabung Negara, Mariono. Mariono, tokoh perbankan Indonesia ini, mulai menduduki jabatan Direktur Utama Bank BTN sejak tahun 2012. Pada awal kepemimpinannya, Mariono memiliki misi menekan rasio kredit macet, menggenjot laba, dan dana deposan, serta memfokuskan diri pada pembiayaan perumahan. Mariono melihat prospek pembiayaan perumahan cukup bagus. Ini dikarenakan potensi permintaan rumah terus membaik, serta didukung dengan program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Pemirsa, bicara tentang rumah, pasti orang teringat Bank Tabung Negara. Karena bank inilah yang paling pertama menyediakan kredit buat perumahan masyarakat menanggap bawah. Sekarang sudah bersama saya, Dirut PT Bank Tabung Negara TBK, Bapak Mariono. Pak Mariono, ini saya lihat karangan bunga banyak baru habis meraihkan ulang tahun ya? Betul, Pak. Ulang tahun yang ke-66. Pada 9 Februari. 9 Februari yang lalu. Pertepatan dengan hari pers. Betul, Pak. Jadi, BTN dan pers ini bersaudara. Punya hari perusahaan. Sama-sama. Itu hari baik, Pak. Hari baik. Pak, BTN ini punya mandat dari pemerintah untuk membangun rumah bagi masyarakat tidak mampu. Nah, sejak kapan mandat itu diberikan kepada BTN? Dan sudah berapa banyak yang dibangun? Ya. Jadi, BTN ini mendapatkan tugas dari pemerintah sejak tahun 1976. Untuk membangun perumahan masyarakat menengah ke bawah. Ya, itu dengan nama pada waktu itu adalah KPR. Kredit pemilikan rumah. Kredit pemilikan rumah. Kemudian pada tahun zamannya pemerintahnya Pak Jokowi, kita juga mendapatkan tugas utama untuk melaksanakan program 1 juta rumah untuk rakyat. Nah, sudah berapa banyak yang dibangun? Total sampai saat ini. Bahwa rumah yang sudah dibangun kurang lebih adalah 2.750.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Cukup nggak ada yang kebutuhan itu? Saya kira nggak cukup Pak. Karena permintaan kekurangan untuk masyarakat Indonesia yang belum punya rumah yang layak kurang lebih adalah 15 juta. Ada 15 juta orang Indonesia belum punya rumah yang layak? Sementara setiap tahun itu ada tambahan? Setiap tahun kita ada tambahan kurang lebih 400 ribu. 400 ribu? Ya. Nah, 1 juta membangun rumah itu mulai tahun berapa Pak? Baru tahun 2015 yang lalu. Nah, itu bagaimana kesangkupan yang sudah diberikan oleh BD? Jadi pada tahun 2015, tahun pertama bahwa program ini adalah merupakan program yang reguler dan dimulai pada bulan April kurang lebih adalah 10 bulan, 8 bulan. Di mana telah dicapai pemerintah membangun kurang lebih adalah 568 ribu unit. Dari 500... Satu tahun? Satu tahun. 8 bulan Pak, karena mulainya April. Dari 568 ribu unit itu kurang lebih adalah 474 ribu unit adalah dibiayai oleh BTN. BTN ya? Nah, BTN itu mandat pemerintah. Pemerintah beri subsidi nggak Pak? BTN memang program 1 juta rumah ini itu adalah campuran Pak. Ada yang KPR subsidi, ada yang KPR non-subsidi. Komposisinya adalah 70-30. Yang 70 yang? Yang 70 yang subsidi. 70 subsidi. Nah, yang KPR subsidi ini kami penuhin kurang lebih adalah 98% dari 70% itu tadi. Oh, itu hampir memenuh ya? Hampir memenuh. Sebetulnya subsidi dari pemerintah ini lumayan juga. Itu subsidi berbentuk bunga ya? Itu berapa tingkat bunga? Subsidi dalam berbentuk bunga Pak. Sekarang KPR untuk program 1 juta rumah untuk subsidi kurang lebih adalah 5%, uang mukanya 1%. Sangat murah sekali. Jadi saya kira program ini sangat membantu tanpa mebebani daripada masyarakat. Kalau lihat dari angka ini sebetulnya bisa 100%, tapi mengapa nggak bisa 100% itu? Tidak, karena kan dari KPR subsidi ini, kita sebetulnya targetnya pemerintah itu tahun kemarin itu baru sedikit. Karena dana APBN-nya belum direncanakan dengan program 1 juta. Itu kalau kita lihat dari anggaran APBN, kita sudah mencapai kurang lebih anggarannya pada saat itu 5 triliun, kita sudah memenuhi hampir 7 triliun. Jadi ada kurang lebih 2 triliun yang kita biaya sendiri. Maka dengan adanya program 1 juta ini, pemerintah membuat dua cara. Satu dengan anggaran APBN, dengan NPR subsidi, dan kedua dengan anggaran namanya subsidi bunga. Jadi saya yang modalin dulu, nanti baru kita minta selisih bunganya dengan bunga 5% dan bunga saya itu akan dibayar oleh pemerintah. Nah, tahun 2015 ini, kita sudah melebihi daripada target pemerintah APBN ini. Kalau nanti pemerintah meningkatkan dua kali lipat untuk membangun rumah, BTN diberi tugas dua kali lipat. Apakah BTN menyangkupinya? Tapi ditahan dulu Pak, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kami segera kembali.